Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin La ilaha illa anta subhanaka innikuntu minadolimin Sahabat majelis taman surga Yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekeluarga Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari majelis channel youtube taman surga Mari kita awali pertemuan ini Dengan mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Semoga kita sekeluarga senantiasa dicatat Sebagai golongan orang-orang yang ahli bersyukur Yang dijanjikan untuk senantiasa Ditambah ni'matnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Semoga Sulawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rasul yang sangat kita cintai Rasul yang sangat kita tunggu syafaatnya Fid dunia wal akhirah Dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setiap orang yang hidup di dunia ini Pasti memiliki yang namanya hajat Baik itu hajat di dunia Maupun hajat di akhirat Hajat di dunia seperti halnya Kita pengen rezekinya bertambah Usahanya sukses Dagangnya laris Pekerjaannya lancar Bisnisnya berhasil Naik pangkat dan sebagainya Sedangkan hajat akhirat adalah Ingin dimasukkan surga Ingin diselamatkan dari hisap Ingin diselamatkan dari siksa kubur dan api neraka Dan sebagainya Nah sahabat yang dimuliakan Allah Barang siapa yang memiliki hajat Yang ingin dikabulkan oleh Allah Maka amalkan sekarang Baca minimal 33 kali Setelah melaksanakan sholat maghrib Atau sholat fardhu lainnya Dan juga bisa dibaca Di luar waktu sholat Insya Allah bidnillah Semua hajat terkabul Semua urusan beres dan rezeki melimpah ruah Nah sahabat taman surga Siapa yang ingin tahu Apakah amalan ini Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allahu la ilaha illahu Lahul asma'ul husna Dialah Allah Tidak ada Tuhan yang berat disembah Melainkan dia Dia mempunyai asma'ul husna Atau nama-nama yang baik Kemudian pada firman Allah yang lain disampaikan Katakanlah serulah Allah Atau serulah ar-Rahman Dengan nama yang mana saja kamu seru Dia mempunyai asma'ul husna Atau nama-nama yang terbaik Sahabat yang dimuliakan Allah Ada salah satu asma'ul husna' Yang jumlahnya 99 ini Asma itu adalah asma al-wahab Yang artinya adalah yang maha memberi karunia Bacalah asma al-wahab dengan ditambah awalan huruf nida ya Menjadi ya wahab Ya wahab Ya wahab Demikian Bacalah minimal 33 kali Sokor bisa lebih Barang siapa yang sedang memiliki hajat yang besar Maka silahkan diperbanyak dalam membacanya Secara ikhlas, secara istiqomah dan juga sabar Insya Allah Jika kita dengan sungguh-sungguh senantiasa melapaskannya Maka insya Allah Semua hajat kita akan digabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan Allah Yang ingin mendapatkan informasi mengenai ceramah keagamaan terbaru Kajian doa, zikir, solawat dan juga wirid yang belum kami bahas disini Silahkan bisa klik link pada deskripsi video ini Dan Anda akan masuk ke channel youtube yang bernama Al-Fatih Channel Jangan lupa untuk subscribe Al-Fatih Channel Insya Allah bermanfaat Mudah-mudahan video ini bermanfaat Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kehilafan Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Zikir, 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 Zikirish probabilities selamat menikmati